Halo Halo masih yang akhirnya sampai juga di tempat kita eh lama kita kenal lama kita komen dan komen di YouTube akhirnya ketemu juga hari ini tadi Bantul di Pajuan event Triple Crown seri 2 dan juga Perti Wikap Bantul 2023 akhirnya ketemu juga Ayo kita review dari itu ada di install sini istilahnya tempatnya Mas Rizky ini ada beberapa ekor kuda di sini kita review bareng-bareng kita kita lihat satu-satu Oke mas kenal siap ayo Hai ya ini install tempat Mas Rizky di sini total ada empat ekor punya begit stable Linda berlian stable nascor stable sama gb-farm stable eh seperti ini ini adanya suasananya anak-anak semua lingkungannya seperti ini Hai mantap masih nanti kita review satu-satu kenalan lebih dalam Oke nih ya seperti inilah suasana Oke langsung siap-siap satu-satu saya Jalu Pratama dari Purwarjo ya dari channel YouTube Oke dari siap-siap ini depan-depan bisa di subscribe gb-farm nah ya ya ini Mas ini ada King backwood dari begit stable Kalimantan Kalimantan Timur nih asuhan dari Mas Ilham Gunsa Dewa betul-betul ngon ini ada King backwood kelas pemula jadi mulai jadi ini besok untuk udangnya kita biar nilnya Oke ini warna popong usia dua tahun tinggi sekitar 145 nih anak dari Angelou 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 gini Soeharno gitu eh gitu gini Mas Henggy iya betul-betul ume ya bisa wah ini anak Angelou sama kalau betinanya Mas tahu enggak betinanya saya kurang paham tapi yang jelas ini anak Angelou ya jadi udah jenisnya Mas berarti apa ini ya game berapa belum tahu kurang tahu ya saya kurang tahu kalau percaya ini kan utangnya Mas Ilham PRK nya juga saya belum pernah lihat oke kurang paham ini jantan baru dua tahun oke oke siap nih udah yang disana Mas udah berikutnya disini Islam Makachev islam Makachev besok lari di kelas I kelas ini juga punya indah berlian stabil kita Winangui empat Mas Ilham Sadewo Oke ini Islam Makachev Islam Makachev ya biar WMMA Oh siap-siap eh eh masih genda bener sabangin sabangin oke oke kalau indukannya kurang tahu ini sandel tau siap susahnya Indonesia kayak gitu gimana maksudnya punya ras sendiri tapi gak diurusin lebih mentingin ras dari luar maksudnya mengunggulkan ras luar gitu ya mas kayak sekarang kelas-kelas kecil untuk kuda sandel aja udah jarang udah gak bisa bersaing bahkan di Indonesia karena kebanyakan kuda kecilnya juga udah ras kuda KP, kuda G bahkan udah bisa jadi kecil mungkin ada yang istilahnya dikredilin gitu ya orang Jawa ngomongnya dicendret G jadi untuk sandel-sandel murni malah justru udah gak bisa bersaing di tanahnya sendiri padahal kita punya ras sendiri harusnya kita kita kelola itu dengan baik jadi ya sandel harus murni sandel gitu dari truck bener-bener sandel iya harus diperhatikan bener-bener sandel kalau bisa ada kelas khusus sandel kelas khusus sandel sekarang udah ada kelas khusus torobrat kenapa kita gak bisa bikin kelas khusus sandel betul padahal itu kuda kita sendiri loh iya kan kan sekarang ibaratnya kalau lihat kuda-kuda sekarang mungkin yang punya sandel sendiri kan agak kurang percaya diri iya karena ya itu tadi udah gak bisa bersaing lah kalau murni sandel di Indonesia banyak kan udah kuda-kuda ras yang digerdilkan itu tadi untuk kelas-kelas kecil jadi istilahnya kalau sekarang kuda sandel itu kuda menengah ke bawah lah kuda rakyat lah jadi harganya juga tidak terlalu bisa tinggi prestasinya di pacuan juga gak bisa bersaing sayanglah karena itu kuda asli Indonesia kan kuda ras kita sendiri tapi malah justru apa diasingkan di negerinya sendiri itu keresahannya mas ya keresahan hati ya mas ya kuraan hati itu betul-betul saya penikmat sandel juga sih oke siap siap selamat kacep selamat kacep oke ini king nascor dari nascor stable mirip kebumen tapi saat ini lagi kerjasama dengan kipifam stable untuk perawatan dan latihan jadi tanggung jawab sepenuhnya ada di kita mulai dari perawatan sampai latihan ya dengan pantauan dari nascor stable tentunya ini besok lari di kelas I ini kondisinya udah mulai bagus udah mulai enak kemarin waktu lari di ambar kan jatuh kakinya agak berasa jadi ini lagi pemulihan kaki dan alhamdulillah udah mulai enak kakinya kondisi badan fisik juga udah mulai mendingan tapi ini belum saya kerok ini baru beres baru beres setap ini habis ini dikerok perawatan lagi terus kakinya kita kasih minyak serai biar hangat untuk silsilahnya sendiri mas ini ini kalau tidak salah banyak yang ngomong ada anak anak ada yang ngomong gitu tapi kemungkinan besar ini anak rotking 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 dari Jawa Barat ini dulu kan kuda namanya Dorocanga terus pindah ke Jalu Stable namanya bima sekarang pindah lagi ke Naskor Stable namanya King Naskor oke ini soalnya yang orang Jawa Barat banyak ngomong kalau ini anak rotking jadi kemungkinan besar ini anak rotking ya itu tadi kalau kuda kecil kan silsilahnya kurang jelas betul betul mas oke oke ini ini sobat pecinta kuda pacu ini si King Naskor dari Naskor Stable tapi sekarang ada di bawah naungan GB Farms Stable mulai dari rawat setap saya sendiri yang pegang Alhamdulillah kalau latihan ada joki kita ada krimka oke yang latihan sampai race nanti naik oke kita siap oke ini katanya ada dari GB Farms sendiri ada kuda konten ini kuda konten oke bisa kita review mas ayo oke kru-kru nya oke ayo mas review King Semeru kuda kuda konten kuda King Semeru agak sering nongol di Youtube baik perawatan maupun latihan sering nongol karena Youtube nya punya sendiri buat pansos lah ya di ceritakan mas silsilahnya mas ini ini king Semeru kuda kuda sandel asli sumba untuk silsilah saya enggak tahu enggak jelas karena asli sumba jadi kita belum tahu dan juga kita udah tangan mungkin ke 10 lebih lah pemilik ke 10 lebih dari kuda ini udah melanglang kuana kesana kemari dari Jawa Barat Jawa Timur udah kesana kemari dan Alhamdulillah agak cocok nyaman di tempat kita jadi ini agak lama di tempat kita hampir 2 tahun 2 tahun di tempat kita ini udah sempat lari 3 kali di tempat kita lari pertama di Malang di Wakir waktu itu masih kita titipkan di tempat Mas Wahyu TV ini kan kita transaksi jual-jual sama Mas Wahyu TV jadi Mas Wahyu habis ambil kuda ini dari Lumajang terus WA saya tau saya cari kuda kecil kan kebetulan juga udah kenal lama sama Mas Wahyu jadi begitu dia dapet ini langsung WA ini ada barang istimewa katanya pengen gambir emang dari dulu suka gambir pengen punya gambir kalau enggak napas kirang kebetulan ada kuda ini terus Mas Wahyu ngasih tau cocok langsung kita apa kita beli gitu terus lari pertama di Wakir Malang waktu itu dapet nomor 3 karena sedikit ada insiden lah jadi sekitar 20 meter menjelang finish dia masuk land dalam kan kalau diwakir sana tracknya lainnya pakai rafia jadi kuda masuk nabrak langsung keluar track ini kemarin waktu diwakir dia nomor 3 terus lanjut lagi pacu yang diambal kemarin yang tahun kemarin tahun sebelumnya lari di kelas i kita nomor 2 kita tarung di depan sama king nascor waktu itu 1 kelas waktu itu masih dinaungan jalur stable dengan nama bima jadi nomor 1 nya bima atau king nascor nomor 2 nya king semero waktu kelas H karena pengukurannya udah udah ukurannya disitu lebih tinggi lagi jadi kita harus naik kelas kita dapat rezekinya di kelas H madia enggak enggak dapat diutama karena belum mampu bersaing lah untuk di kelas utama jadi kelas matia itu divisi 2 jadi kalau diambal itu kan target nya cuma 8 8 klong jadi kalau kuda lebih dari 8 ekor itu nanti diambil divisi 1 kelas utama sama divisi 2 kelas madia ini kemarin dapat di kelas madia dan alhamdulillah dapat nomor 1 kelas madia untuk besok ini kita coba lagi di kelas H lagi semoga ada hasil yang memuaskan king semeru itu sama pelatihan dalam es ambon sudah ngikut kita ada 5 tahun kemana-mana ini lagi perawatan habis setap hari ini terakhir jadi cuma pelemasan otot aja jadi cuma dikasih drap 2 puter karena besok udah lari jadi enggak dikasih kenter kenter terakhir hari kamis siap mudah cuman pelemasan oke sekian dulu konten kali ini terima kasih sudah menonton jangan lupa like komen dan subscribe banyak kurang lebihnya banyak salah salah kata mohon dimaafkan dimaklumi dan juga channel kita GB farms GB farms F-A-M-S karena sering banyak salah nulisnya GB farm pake R ini GB farms keluarga siap terima kasih see you trim seah-at-s 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 seah-at